Halo semuanya, selamat datang di channel youtube aku, Halo Indira Kali ini aku akan bikin video pertama kali di youtube Ini aku bikin tutorial hijab segi 4, nanti ada 5 model Nah, kali ini aku termotivasi untuk bikin youtube itu dari teman-teman aku Karena teman-teman aku banyak, sebagian gak banyak ya guys Gak banyak banget, sebagian tanya ke aku gimana cara aku pake hijab, tutorialnya gimana Nah, kali ini aku akan nge-share ke kalian semua bagaimana cara aku biasanya pake hijab Ini kali ini segi 4 ya guys Kalau selanjutnya mungkin pas Mina juga bisa ya Oke, kalau kalian suka dengan youtube aku, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian Biar aku bikin youtube-nya lebih semangat lagi Oh ya, mohon maaf, pertama mohon maaf, kali ini aku bikin youtube-nya agak mungkin dari bahasa aku Kalau aku kurang gimana, masih kurang bagus, mohon maaf ya guys Ini masih belajar dan pertama kalinya bikin Nanti kalau udah lama-lama mungkin akan terbiasa sendiri sama aku nge-vlognya ya Dukung terus ya guys, jangan lupa subscribe Oke, langsung aja kita akan bahas ke tutorial hijabnya ya Pertama-tama kalian harus siapin kerudung, pastinya kalian harus siapin kerudung Pastinya itu enggak mungkin, enggak karena ini tutorial hijab ya Oke, habis itu aku disini pakai bela square kerudung segi empatnya Terserah kalian pakai apa, biasanya itu segi empat itu biasanya semuanya itu bisa dipakai oleh model ini Maksudnya untuk model ini, untuk model hijab ini Oke, kedua aku siapin jarum Disini aku pakai jarum pentul Tapi kalau kalian biasanya enggak pakai jarum itu enggak apa-apa ya guys Aku enggak ada paksaan buat kalian harus pakai jarum Itu senyamannya kalian aja Oke, langsung aja Aku buka dulu hijab aku ya Disini aku pakai segi empat Bila square Model yang pertama Sisi kiri, ujung kiri, kanannya sama panjang Lalu Dijarumkan ya Kiri sama kanannya Ini letoy Karena belum aku kasih hairspray Biasanya kalau aku lagi acara penting banget Acara formal gitu Biar kurudungnya tetap tegak Itu aku kasih hairspray guys Langsung aja dipeniti di bagian sini Di bagian dalamnya sini ya Di bagian leher Gini Gini Terus Kiri sama kanannya Diarahkan berlawanan Jadi kiri ke kanan, kanan ke kiri Nah, seperti ini Nah Aku hadap ke samping dulu ya Terus Yang belakang sini diarahkan ke atas Kayak gini Ini ditarik ke belakang Di tali ya guys Yang atas tadi Diturunkan lagi Seperti ini Seperti ini Seperti ini Depannya tinggal ngerapiin aja Oke udah Ini bisa dipakai di acara formal sekalipun Gak apa-apa Tetap cocok Terus lanjut yang kedua Ini tetap gini Maksudnya ini Modalnya tetap agak mirip Kayak ini Cuman Nalinya gak Gak ke dalam Nalinya itu Di luar aja Kayak gini Di luar Seperti ini Tinggal dirapiin aja Terus Yang ini tadi Ditarahin ke depan Tinggal dirapiin aja Udah jadi Yang ketiga Beda-beda model ya guys Ininya dilepas dulu Apa namanya Ujungnya Ini tadi Yang dipeniti Dilepas dulu Terus Sisi kiri Sama sisi kanan Sambang Panjangnya Gak sama Maaf ya guys Kalau Kata-katanya Masih agak belibet Soalnya Baru aja Bikin video Jadi mohon Dimaklumi ya Oh ya guys Kalian Kalau Mau Mau aku bikin Tutorial Hijab Pashmina Atau apapun Kalian bisa request Di komenan ya Kalian bisa komen Komenan kalian Itu bikin Aku menjadi semangat Untuk aku bikin Video lagi Nah gini Sisi kiri Sama sisi kanan Ya Gak sama panjang Tapi Gak jauh banget ya Panjang sama pendeknya Lalu Yang panjang Tadi Diarahin Ke belakang Masih gini Diarahin Ke belakang Seperti ini Tapi Larapnya Dalam Kelihatan ya Gini Langsung aja Ditarik Sininya dirapikan Dirapikan dulu Nah gini Sudah gini Nah kan jadinya Gini Terus ini dirapikan Ini dirapikan dulu Ditarik dulu Ini tadi Yang belakang gini Terus Yang Kiri sama kanannya Di tali Nah Udah gini Aja guys Gampang kan Gak ada yang susah Gak aku bikin Susah kok Yang selanjutnya Tetap gini Tadi kan di tali Ini talinya Dilepas Jadinya gini Ini udah yang keempat Yang kelima Itu bisa gini Tetap modelnya Sama gini Gak usah dilepas Cuman ini bisa Menutupi Dada Dada kalian Jadi yang biasanya Dadanya Pengen ketutup Bisa pakai ini Pakai jarum Satu aja Di bagian sini Udah Gini aja Gampang kan Udah 5 model Sekarang Jadi terima kasih Yang sudah nonton Dan Terus pantengin Maaf Terus pantengin Youtube aku Untuk mengetahui Apa isinya Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Selanjutnya